Jumpa lagi di video kali ini, kita akan belajar bagaimana cara tangkap gambar di Windows 10 atau biasa disebut dengan screenshot ya. Jadi di sini kita akan coba tangkap gambar yang ada di Windows 10. Contohnya misalkan, jadi semua aplikasi yang ada di Windows 10 bisa kita tangkap gambarnya atau screenshot menjadi file gambar ya. JPEG atau JPEG. Bagaimana langkahnya? Langkah pertama, kita akan menangkap gambar yang ini. Setelah kita tampilkan gambar yang akan kita tangkap, kita buka di pencarian Windows 10 atau kita ketik di sini yang namanya Sniping Tool ya. Ini sudah kelihatan. Anda ketik saja Sniping Tool di pencarian Windows. Ini sudah kelihatannya di atas Sniping Tool. Langkah selanjutnya bisa Anda klik. Setelah itu, kalau sudah teman-teman klik New. Kalau sudah teman-teman klik New, teman-teman tinggal pilih gambar atau seleksi gambar yang akan kita tangkap. Misalkan yang ini ya. Kita seleksi seperti ini. Kalau sudah kita lepas. Perhatikan file ini nanti akan menjadi file JPEG atau file gambar. Setelah itu kita simpan. Klik File. Selanjutnya kita klik Save As. Terus gambarnya itu kita simpan misalnya di Picture. Kita beri nama misalnya gambar 23. Setelah itu kalau sudah. Kita klik Save. Kita Close. Selanjutnya kita akan lihat gambar tadi yang kita tangkap atau kita screen. Kita masuk ke Picture. Setelah itu kita cari nama file-nya adalah 23. Jadi ini sudah berubah menjadi file gambar. Jadi begini cara menangkap gambar atau screenshot di Windows 10. Silahkan Anda praktikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.